Kita wajib mengikuti jaksalafus salaf yang pertama Karena manasalaf adalah manhaj yang hak Di antara kekopelakan kaum wahabi adalah Bahwa mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf Akan tetapi kebanyakan ulama salaf oleh syekh mereka Itu dituding sebagai pelaku bit'ah dan berpendapat bit'ah Kalau misalnya ada pendapat ulama salaf Tidak sama dengan pendapat syekh wahabi Maka kaum wahabi lebih memilih pendapat syekh wahabi Karena kata mereka syekh wahabi itu lebih tahu dan lebih pintar Daripada sahabat rasulullah dan ulama salaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa kelompok wahabi Itu mengaku sebagai salafi Maksudnya adalah bahwa mereka pengikut asli ulama salaf Yang dimaksud ulama salaf disini adalah generasi umat islam Tiga abad pertama Termasuk para sahabat rasulullah Tabi'in dan tabi'at tabi'in Lalu mereka juga menuduh bahwa selain mereka Selain wahabi adalah Sesat mengesatkan ahli bit'ah Syirik Jahiliyah Dan pada akhirnya masuk neraka Lalu pertanyaannya apakah benar bahwa kelompok wahabi Yang mengaku sebagai salafi itu adalah pengikut ulama salaf Tentu kami tegaskan disini Bahwa pengakuan tersebut adalah dusta dan bohong Mereka bukan penganut ulama salaf Tetapi mereka pengikut ulama wahabi Yaitu seperti Syekh Ibn Taymiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Albani dan lain sebagainya Karena jika ada ulama salaf Yang tidak sama dengan pendapat Ibn Taymiyah Albani, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya Wahabi tidak akan mengikuti ulama salaf Tetapi mereka akan mengikuti ulama wahabi Kedustaan para wahabi Bisa kita buktikan di dalam kitab-kitab Syekh mereka Mereka berani Kelompok wahabi ini berani menyalahkan sahabat nabi Bahkan membidahkan sahabat Rasulullah SAW Sebut saja Syekh Ibn Taymiyah Yaitu Imam Wahabi Bahkan bisa dikatakan adalah pencetus utama faham wahabi Syekh Ibn Taymiyah mengatakan dan menulis Dalam kitab Majmu Al-Fatawa Banyak diantara mujtahid ulama salaf dan ulama khulaf Mereka berpendapat dan mengatakan Dan melakukan Sesuatu yang bid'ah Dan mereka tidak tahu bahwa hal tersebut adalah bid'ah Ada kalanya hadis-hadisnya lemah Tetapi ulama salaf Mereka semua ini mengira bahwa hadis tersebut suhe Ada kalanya karena ada ayat yang mereka faham Tetapi pemahaman mereka Pemahaman ulama salaf ini tidak sama dengan Apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah SAW Ada kalanya bid'ah yang dilakukan oleh Ulama salaf dan ulama khulaf Yang kebanyakan dari ulama salaf dan ulama khulaf itu Karena pendapat pribadi Di dalam masalah yang tidak ada Nas yang sampai kepada mereka Dari pernyataan Syekh Ibn Taymiyah ini Bisa kita fahami beberapa hal Yang pertama bahwa banyak ulama salaf Bukan sedikit Tapi banyak ulama salaf dan ulama khulaf Melakukan bid'ah Dan berpendapat dengan pendapat bid'ah Luar biasa berani Syekh Ibn Taymiyah mengatakan Kebanyakan ulama salaf berarti termasuk para sahabat nabi Kebanyakan sahabat nabi melakukan bid'ah Luar biasa tuduhan yang sangat keji kepada sahabat Rasulullah SAW Lalu kenapa para ulama salaf dan termasuk ulama khulaf itu banyak melakukan bid'ah Dan banyak berpendapat bid'ah Menurut Syekh Ibn Taymiyah itu karena beberapa hal Yang pertama karena tidak tahu bahwa hal tersebut adalah bid'ah Berarti Syekh Ibn Taymiyah mengaku lebih pintar Lebih alim daripada ulama salaf Kemudian Syekh Ibn Taymiyah menjelaskan Penyebab yang kedua ulama salaf berpendapat bid'ah Dan melakukan bid'ah Itu karena ada hadis do'if Tetapi oleh ulama salaf dianggap soheh Berarti disini Syekh Ibn Taymiyah menganggap dirinya lebih tahu Lebih alim tentang hadis soheh dan hadis do'if Daripada ulama salaf Wow luar biasa Syekhnya wahabi ini Kemudian yang ketiga Penyebab bahwa ulama salaf melakukan bid'ah itu salah faham pada ayat Berarti Syekh Ibn Taymiyah ini mengaku Dia lebih faham kepada ayat-ayat Al-Quran Daripada ulama salaf Daripada sahabat Rasulullah Luar biasa Dapat dari mana ilmu Syekh Ibn Taymiyah Apakah dia bertemu langsung ke Rasulullah Sehingga mengaku lebih pintar daripada sahabat Duh duh Syekh wahabi Syekh wahabi Kemudian penyebab yang keempat adalah Karena pendapat pribadi ulama salaf Karena memang tidak ada nas yang sampai kepada mereka Nah sebab ini kemudian ulama salaf tersebut Itu banyak yang melakukan bid'ah dan berpendapat bid'ah Baiklah kami sebagai santri ahlus sunnah wal jamaah Akan membantah tudingan Syekh Ibn Taymiyah Panutan utama para kaum wahabi Yang pertama bahwa Syekh Ibn Taymiyah mengatakan Banyak ulama salaf melakukan bid'ah Berarti termasuk banyak sahabat nabi melakukan bid'ah Banyak sahabat nabi yang tersesat Maka kami tanya kepada Syekh Ibn Taymiyah Atau pengikut-pengikutnya Ente siapa berani menyesapkan Membid'ahkan sahabat Rasulullah SAW Dan ulama salaf Sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik Generasi yang paling faham terhadap ayat-ayat Al-Quran Dan yang paling faham terhadap hadis-hadis Rasulullah Termasuk murid-murid daripada para sahabat Rasulullah Seperti tabi'in dan selanjutnya tabi'in Syekh Ibn Taymiyah itu hidup tahun berapa sih? Kok sok-sokan gitu sampai menyalahkan para ulama salaf Bahkan membid'ahkan ulama salaf Yang kemudian diikuti oleh para kaum wahabi Kemudian Syekh Ibn Taymiyah juga menganggap Bahwa para ulama salaf itu tidak tahu hadis Yang mana soeh, yang mana tu'if Loh, loh, ente siapa? Nuduh para ulama salaf, sahabat Rasulullah Bodoh Dan lalu ente mengaku lebih pintar daripada ulama salaf tentang hadis Ente itu siapa? Tidak ngaca dulu tak? Lalu pertanyaan kita sebagai santri ahlus sunnah wal jemaah Yang sering dituduh oleh wahabi Sebagai kaum ahli bid'ah dan bukan pengikut ulama salaf Pertanyaannya begini Ketika kalian mengaku pengikut ulama salaf Pengikut asli ulama salaf Kami tanya ulama salaf yang mana? Karena ulama salaf ternyata oleh imam kalian Oleh syekh kalian itu dibid'ahkan Banyak dari ulama salaf Kata syekh kalian itu melakukan bid'ah Ini kan luar biasa Mana ulama salaf yang mana berarti yang kalian? Ikuti Apakah yang dimaksud ulama salaf oleh kalian itu Ibn Taymiyah Dul Wahab Albani Ini ulama salaf ente Wow Lalu ente mengaku sebagai pengikut asli ulama salaf Padahal pendapat ulama salaf yang tidak sama dengan pendapat Ibn Taymiyah Dul Wahab Albani Dan lainnya Oleh kalian Akan dibuang ke tempat sampah Contoh kecil bahwa kalian memang pengikut buta Syekh Ibn Taymiyah Syekh Dul Wahab Dan seterusnya itu Ketika ada pendapat ulama salaf Tidak sama dengan pendapat syekh kalian Akan kalian tolak pendapat ulama salaf Misalnya pendapat imam syafi'i Imam syafi'i mengatakan bahwa Bid'ah ada dua Bid'ah hasanah ada Bid'ah matmumah Tetapi kemudian kalian ngotot Bahwa Bid'ah itu semuanya matmumah tercelah Sesat masuk neraka Maka kalau dipikir-pikir Dengan jernih Dengan santai Maka bisa kita fahami Bahwa Wahabi ini adalah kelompok yang koplak Kelompok yang goblok Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf Tetapi ulama salaf Kebanyakan ulama salaf Oleh mereka itu dibid'ahkan Disesatkan Ini kan goblok dan koplak ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!